Halo, jumpa lagi dengan saya, Mr. Chan, sebuah channel yang tak pernah bosan membahas tentang semua yang berkaitan dengan tanaman. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Rejeki lancar dan tetap semangat. Dan mohon maaf ya, sudah lama tidak membuat konten karena kesibukan di dunia nyata. Jangan lupa ya, like, subscribe-nya agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video tentang informasi yang berkaitan dengan tanaman. Oke, tanpa lama basa-basi, langsung saja kita putar intronya. Bagi kalangan orang yang awam akan tanaman hias, pasti akan bilang, halah gitu aja mahal, terus apa sih bagusnya gitu kan? Tetapi, bagi kalangan yang emang penghobi atau orang yang bener suka tanaman hias, tentunya harga sudah tidak jadi patokan lagi. Asalkan suka dan isi kantong yang mendukung pastinya, akan dibeli walaupun mahal. Nah, pada video ini kita akan bahas 7 tanaman hias termahal di tahun 2021. Dikutip dari CNBC Indonesia, 7 tanaman termahal 2021 yang pertama adalah 1. Monstera Andansoni Farigata Para pemilik tanaman hias tanah air barangkali cukup familiar dengan Monstera Andansoni, daunnya yang meruncing dengan aksen lubang-lubang membuatnya dijuluki janda bolong. Selain karena keperawatan yang mudah, khususnya untuk orang-orang yang sering lupa menyiram, tanaman-tanaman hias ini harganya juga relatif murah, namun jangan samakan dengan varietas terbarunya. Yaitu Monstera Andansoni Farigata Perbedaan harganya bak matahari dengan bumi. Monstera Andansoni Farigata yang memiliki perpaduan warna hijau, putih, dan kadangkala berwarna kuning. Dimana itu terjadi karena adanya mutasi. Mutasi tanaman sendiri pada dasarnya bisa terjadi karena 2 hal, yakni alami dan genetik atau buatan manusia. Menurut sejumlah penjual tanaman hias, tanaman ini akan tetap eksis di tahun 2021. Bahkan harganya tembus di kisaran 50-60 juta. Yang kedua adalah Aglonema Aglonema adalah tanaman hias yang cukup populer dari suku Talastalasan. Jenus Aglonema sendiri memiliki sekitar 30 spesies. Habitat asli tanaman ini adalah di bawah hutan hujan tropis. Tumbuh baik pada areal dengan intensitas cahaya matahari yang rendah dan kelembapan tinggi. Aglonema berdaun merah dan rimbun harganya bisa mencapai di kisaran harga 6 juta di pasaran. Monstera Farigata Monstera Farigata memiliki daun yang terlihat sobek, sehingga semakin menambah keunikan dari tanaman ini. Monstera Farigata merupakan salah satu tanaman hias yang fenomenal saat ini. Peminatnya pun semakin banyak. Saat ini harga di pasaran pun tembus dari kisaran harga 1-10 jutaan. Yang keempat adalah Rotsil Orchid atau Anggrei Emas. Tanaman jenis Anggrei Emas Kinabalu ditemukan pada tahun 1987. Dikarenakan hampir punah membuat tanaman ini dibanderol dengan harga tinggi. Harga Anggrei Emas Kinabalu mencapai 73 jutaan per tangkai. Coraknya yang sangat unik khas Kalimantan. Yang kelima, Anggrei Hitam Papua Bagi pencinta tanaman, tentu sudah tidak asing lagi dengan tanaman Anggrei Hitam Papua ini ya. Anggrei Hitam ini memiliki kelopak bunga berwarna hitam dan elegan. Harga pasaran Anggrei Hitam Papua ini sudah menembus di kisaran harga 100 jutaan. Sampai ke atas loh. Harga mahal ini merupakan himbas dari langkanya Anggrei tersebut baik di alam ataupun di petani. 6. Pilo Dendrom Paraisu Verde Pilo Dendrom Paraisu Verde merupakan tanaman hias yang sedang naik daun saat ini. Ciri daun yang runcing, lebar, dan berwarna menarik memiliki daya tarik bagi pengagum tanaman hias. Harga tanaman Pilo Dendrom Paraisu Verde dibanderol per daunnya saja dimulai dari 1,5 juta sampai 2 juta. Tergantung ukuran daun semakin besar, daunnya tentu harganya akan semakin mahal. 7. Pilo Dendrom Pink Prince Pilo Dendrom Pink Prince ini merupakan salah satu jenis tanaman Pilo Dendrom yang paling lengka dan harganya mahal. Jenis tanaman ini per daunnya saja terdiri dari dua jenis warna yaitu hijau, gelap, dan warna pink. Warna pink muncul karena adanya mutasi genetik variegata. Kombinasi warna daun tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang didapatkan tanaman. Tanaman hias ini kini sudah tembus di kisaran harga 3 juta bahkan lebih. Demikian daftar tanaman hias termahal di Indonesia 2021. Semoga dengan menonton channel ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua tentang informasi seputar tanaman. Tapi jangan lupa ya subscribe, like, dan share juga ya. Sekian, terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax